Sebanyak 16 pelaku penyelundupan narkotika Jaringan Internasional Malaysia-Indonesia berhasil dibongkar petugas Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya. Dari tangan pelaku, petugas menyita 382.000 pil ekstasi dan 30,5 kg sabu-sabu senilai Rp160 miliar. Para pelaku yang terdiri dari HS, 44 tahun, dan IPN, 23 tahun, ditangkap di apartemen Puri Kasab Langka. Sementara GBK, 40 tahun, NGK, 38 tahun, warga negara Malaysia, dan JXW, 41 tahun, warga negara Cina, ditangkap di apartemen ambasador. Sedangkan LSN, 32 tahun, DPK, 38 tahun, IRS, 32 tahun, BHR, 48 tahun, HRY, 46 tahun, ditangkap di Jati Asih, Bekasi. Sementara 6 pelaku lainnya, HSN, 52 tahun, YSP, 28 tahun, YNT, 52 tahun, BNY, 35 tahun, TWF, 50 tahun, dan AFRI, 51 tahun, ditangkap di Raja Basa, Bandar Lampung. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto, Kamis 3 Mei mengatakan, jaringan ini dibongkar petugas selama satu bulan terakhir ini. Mereka membawa barang pil ekstasi dari Malaysia. Menurut Rikuanto, jaringan ini masuk Indonesia melalui pelabuhan gelap di pantai timur Malaysia, kemudian masuk ke Dumai Riau maupun Batam dengan menyewa kapal nelayan. Barang haram tersebut mereka masukkan ke dalam koper, seperti membawa pakaian sehingga nelayan tidak mengetahuinya. Kini ke-16 pelaku berikut barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya. Mereka dijerat Pasal 114 Jauh, Pasal 132 Subsider Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Din Widodo, Poskota TV melaporkan.